Sampai jumpa di video selanjutnya Yang katanya pahala dilipat gandakan dan ampunan diberikan Maka ibadah harus dikencangkan Jangan mau kalah dengan hewan-hewan yang bisa melafalkan ayat Al-Quran dengan fasi Kamu gak percaya? Sini kuperlihatkan Pertama, ucapkan basmalah dulu Seperti yang dilakukan si Beonias ini Burung hitam dengan lengkungan garis kuning di kepalanya Yang merupakan fauna endemik Sumatera Utara Selepas baca basmalah Si Beon dengan fasi menyambung bacaan surat Al-Ikhlas Yang dilafaskan pemiliknya Gak cuman itu Doi juga pandai menjawab salam saat ada seseorang yang mengucapkan salam Terus juga jago sikir Beonias memang terkenal sangat pintar Karena tidak hanya mampu menirukan ucapan Melainkan juga suara-suara lain yang didengarnya Makanya gak heran kalau burung ini menjadi incaran di Indonesia Hingga sekarang burung bernama latin Kalau mendengarnya dengan tutup mata Mungkin banyak yang bakal mengira Kalau ini adalah suara orang yang sedang mengaji Karena siapa yang menyangka bahwa Nuri Ternyata juga tahu setiap kata dari Al-Quran Nuri pengaji ini namanya Mudalal Berasal dari Jordania Dan telah dirawat oleh Hussein Al-Sawalmeh Sejak usianya 6 bulan Mudalal belajar mengaji sudah 6 tahun lebih lamanya Selain Al-Ikhlas Al-Lahab Dan Al-Kautsar Adalah surah favoritnya Ya Nuri memang terkenal sebagai salah satu jenis burung hias Yang memiliki bulu indah Serta lengkingan suara yang cukup nyaring Terus kecerdasan mereka juga sangat baik Meski di dunia burung paru bengkok Doi mungkin bukan yang tercantik Warna bulunya tidak sesemarak Scarlet Macau Dan tidak se ngejreng yakin Macau Di ajang kontes kecantikan perot Doi juga mungkin hanya masuk nominasi bawah Tapi jika di dunia perot ada lomba ngaji Si abu-abu atau African Grey Parrot ini bisa diadu Dan mungkin bakal keluar sebagai juara Karena kemampuannya berbicara dengan intonasi jelas Dan kecerdasannya mengingat setiap bacaan Al-Quran Tanpa ada yang salah African Grey dihargai sangat mahal Sepasangnya dijual dengan harga 35 juta rupiah Harga yang fantastis itu juga berlaku bagi Yellow Neb Amazon Parrot Apalagi di Arab Saudi Memelihara burung yang pandai membaca Al-Quran sudah menjadi tren Di pasarnya peminat burung ini sangat banyak Melimpah seperti minyak di sana Terus jika ada seseorang yang memiliki burung paru bengkok Pertanyaan pertama yang bakal mereka lontarkan Yaitu Apakah si burung telah menghafal beberapa ayat Al-Quran Jika jawabannya tidak Maka burung tidak akan mendapatkan penawaran yang tinggi Tapi bewa yang mampu melantunkan ayat kursi seperti ini Akan membuat mereka rela merogoh kocek dalam-dalam Karena seekornya saja bisa dihargai sangat mahal Hingga 75 juta rupiah Dengarkan saja bagaimana merdu suaranya Terlebih doi juga hafal tiga surah pendek lainnya Sama seperti dua burung sebelumnya Secara teknis mereka sebenarnya sedang menirukan suara-suara Yang sering mereka dengar Yap, mereka adalah peniru olong Yang menggunakan lidahnya agar dapat menghasilkan suara Seperti huruf-huruf vokal Sebagaimana yang dilakukan manusia Hanya saja berbeda dengan burung-burung yang pandai berbicara lainnya Yang umumnya cuma bisa mengucap satu kata saja Burung-burung ini bisa melafalkan kalimat utuh Tanpa terputus Dan terdengar jernih di telinga Dan yang mendengarkan spesies lain ikut melantunkan ayat-ayat Al-Quran Jadi penendang tersendiri untuk sebagian orang Apalagi kalau yang ngaji itu hewan lucu berbulu kayak gini Hmm, video ini tentu saja editan Tapi yakin kamu gak gemes liatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!